Berita selebriti terbaru hari ini, Ibunda Aldila Jelita beri syarat jika Indra Bekti ingin rujuk, minta tinggalkan dunia artis hingga belajar ngaji di pesantren. Selama ini bungkam, Ibunda Aldila Jelita, Marjam Abdurrahman akhirnya muncul ke publik. Bukannya mendukung keputusan Aldila Jelita dan Indra Bekti rujuk, Marjam Abdurrahman justru mengecamnya. Marjam Abdurrahman menguliti masa lalu Indra Bekti yang membuat dirinya Tarela Aldila Jelita kembali ke pelukan sang mantan suami. Meski tak setuju putrinya rujuk dengan Indra Bekti, Marjam Abdurrahman tetap memberikan peluang untuk mantan menantunya itu. Belak-belakan Marjam ingin Indra Bekti belajar mendalami agama Islam di pesantren serta meninggalkan dunia keartisan yang telah membesarkan namanya tersebut. Jadi dari Ibu Marjam ada syarat gitu ya, Bekti harus benar-benar bertaubat, mejauhi lingkungan yang lama begitu, tanya Fanny Ross selaku host program Rumpi No Secret Trans TV, Senin, 28 Agustus 2023. Dalam sebuah wawancara lain Marjam juga menyebut bakal memberikan waktu 2 tahun untuk Bekti berubah. Ibu juga sempat mengatakan minta 2 tahun untuk kasih waktu, untuk Bekti berubah. Kenapa 2 tahun? Apa pertimbangannya? Tutur Fanny Ross, menurut Marjam, 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk seseorang berubah. Sebagai ibu kandung, Marjam menyadari jika Dila hanyalah manusia biasa yang butuh waktu untuk mengampuni kesalahan orang lain. Dalam 2 tahun itu Marjam akan menilai perubahan karakter Bekti. Apakah bapak dua anak itu sudah benar-benar berbenah diri atau belum? Dila bukan malaikat yang mengampuni orang sesaat, pujar Marjam. Ia juga meminta Bekti untuk belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar di pesantren. Hal itu pernah disampaikan langsung oleh Marjam ke sang menantu. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.